Intro InsyaAllah perkumpulan ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Muratibul Awkot Bahwa pertemuan ini adalah sebagai mukaddimah pertemuan kita di surga Amin InsyaAllah kita nanti kumpul lagi di surga ya Nanti kita reuni ya InsyaAllah Ya Rab Saya pengen yang pengajian di Sida Raja ini berkumpul kembali Ya Allah semuanya bisa kumpul ya Nanti kita cari siapa yang gak ada Tengok kanan kiri ini orang biasanya ada waktu acara dulu ngaji di Sida Raja Kok gak ada bagaimana Tanyakan ya Allah Dimana teman saya ini Oh ternyata dia di neraka Bagaimana maka ya Rab Dia itu adalah orang yang suka hadir majlis Maka kita sampaikan dalil-dalinya meminta syafaat Sehingga InsyaAllah akan dikumpulkan sehingga bisa berkumpul bersama-sama Andaikan Bapak Ibu nanti di akhirat Di surga tidak menemukan saya Maka saya minta kepada Bapak Ibu semuanya Untuk mencari saya dan memberikan syafaat kepada saya Sehingga saya bisa masuk surga Amin Ya Rabbal Alamin Apa bisa Pak Ustaz untuk reuni disana Ini pertanyaan Boleh apa enggak bisa apa enggak bisa Ada satu ulama namanya Imam Muhammad bin Ayub Atil Misani Beliau ini beliau masih kecil Umurnya 8-9 tahun Tetapi mahabbahnya terhadap majlis ilmu yang luar biasa Sampai-sampai dia ini pada suatu hari datang Ketempat pengajian Dengan satu kajian Ada seorang guru Sheikh Yang mana Sheikh ini mengajar ilmu tafsir Lalu Sheikh Muhammad bin Ayub Atil Misani Ini disebutkan dalam kitab Ma'alim Ali Shadiah Kalangan Sheikh Muhammad Awamah Disitu disebutkan cerita ini Bahwa Sheikh Muhammad bin Ayub Atil Misani Nanya kepada gurunya Ya Sheikh Apakah di surga itu Bisa mengaji seperti ini Kita bisa ada acara majlis semacam ini Kita ngaji Sheikh ini mikir dulu Mau jawab Karena ini pertanyaan luar biasa Ini anak kecil Umur 8-9 tahun Nanyanya apa Apakah di surga itu ada majlis ta'lim Ada pengajian semacam ini Sheikhnya mikir Lalu beliau menemukan satu ayat Apa ayatnya Allah SWT berfiman Dalam Al-Quran Wafiha ma tashtahil anfus Kata Allah SWT Dalam Al-Quran Saya lupa ayatnya Di surat apa Bisa dicari Sekarang ini ada program ya Tinggal ditulis saja Nanti langsung keluar Langsung keluar Begini anakku Kata Sheikh ini Allah SWT berfiman Dalam Al-Quran Wafiha di dalam surga itu Ma tashtahil anfus Apa yang kau syahwati Apa yang kau inginkan Nafsumu Nafsu itu artinya Keinginanmu Apa yang kau inginkan Di surga itu Semuanya ada Maka dari Dari ayat ini Menunjukkan bahwa Apapun yang kita inginkan Nanti di akhirat InsyaAllah bisa Karena Allah berfiman Wafiha Di surga itu Mata shtahil anfus Apa yang kau inginkan Itu semuanya Akan terjadi Maka dari itu Kalau misalkan Nanti kita di akhirat sana Di surga Nanti insyaAllah Semuanya di surga Meminta untuk reuni Itu bisa Semuanya di surga